Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia Nomor 5 Buat ngasih perlawanan berarti kepesainya, Galaxy M23 5G hadir dengan chipset gaming Qualcomm berjenis Snapdragon 750G 5G Meskipun gak terlalu gaming yang gimana-gimana, tapi seenggaknya performanya udah kuat buat game terberat di bumi ini Free Fire Max Eh tunggu-tunggu, ini ada yang salah nih harusnya nih, Free Fire Max itu harusnya di iPhone 20 Pro Max ntar Mana bisa di HP M23 5G ya, kagak kuat lah HPnya Fitur pendukung dari HP ini ternyata juga gak kalah menarik guys Mulai dari RAM 6GB, internal memory 128GB, sampai baterai 5000mAh yang udah ada support system fast charging 25W-nya Eits, tenang aja, RAM-nya gak cuma bisa sampai 6GB aja, tapi bisa di-upgrade berkat adanya fitur RAM Plus 6GB Jadi kalau ditotalin RAM-nya itu bisa sampai 12GB guys Dukungan NFC juga udah ada di HP ini, termasuk juga layar 120Hz yang super mulus buat scrolling dan juga gaming Ajit kan? Oke kalau mau sikat Galaxy M23 5G sekarang juga, HPnya ready banyak di toko-koya Technostore Shopee maupun di Tokopedia Link tokonya ada di deskripsi tuh NUMBER 4 Berkaca sama HP 3 jutaan kebanyakan, IQ Z7X 5G, boseng dasu sahabat namanya Tentu yang paling berani untuk urusan suplai dayanya ya guys Gak cuma menarik lewat baterai gajah 6000mAh-nya doang Vivo juga ngasih fitur fast charging 80W yang sangat-sangat premium Sebagai HP yang fokusnya untuk gaming, chipset Snapdragon 695 5G yang dibawanya juga bisa bekerja lebih maksimal nih guys Terutama berkat pembawaan liquid cooling 5 layer, sampai-sampai ada dukungan extended RAM 8GB juga Gahar banget deh pokoknya speknya ya, namanya juga seri Vivo yang aiku ya guys FYI juga nih guys, berkat perbekalan liquid cooling dengan struktur pendingin 5 lapis Suhu HP bisa dibuat lebih adem sampai 10 derajat Celcius Cocok deh nih, buat orang tangsel yang diklaim sebagai kota terpanas di Indonesia Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi Poco X5 5G jadi HP Xiaomi terlaris di harga 3 jutaan ya guys Gimana gak laris manis coba, HP ini punya desain tipis tapi speknya lumayan buas Yaitu dengan chipset Snapdragon 695 5G yang punya fabrikasi 6nm Berkat chipset yang punya skor AnTuTu hampir 400 ribu Game sekelas Genshin Impact bisa dilibas pada settingan grafis low sampai medium 60fps ya guys Kalau lebih nyaman lagi, gue saranin kalian pilih yang varian 8x256GB-nya ya Kalau ngomongin kelebihan lain dari si X5 5G ini Mungkin ada pada sektor baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W Terus ada fitur NFC-nya juga dan ada rating IP53 biar tahan sama percikan air ya guys Langsung gerebek toko gue ya Techno Store yang ada di Shopee dan Tokopedia aja Kalau serak sama si Poco X5 5G Nomor 2 Next, HP gaming 3 jutaan berikutnya ada Infinix Zero 5G 2023 nih guys Ngebawa upgrade yang signifikan, kalian bisa ngerasain performa level up lewat chipset Dimensity 920 5G-nya Lewat pengujian gaming-nya, performanya lumayan bandel buat ngelahap game PUBG Mobile Khususnya di settingan grafis smooth extreme Untuk giroskopnya juga udah anti-delay ya Karena udah hardware Kalau di seri Infinix Zero 5G lama gak ada fitur NFC-nya Seri ini udah ada NFC-nya buat lebih manjain calon majikannya Cuma ya kurangnya ya ada pada bagian speakernya yang masih mono ya guys Tapi gak masalah besar juga sih ya Kalau buat mainin game kayak Mobile Legends Mungkin masalahnya kalau kalian mainin gamenya kayak PUBG Mobile Tapi kan kalau main PUBG Mobile itu wajib headset ya guys buat denger step musuh So kalau kalian seru sama Infinix Zero 5G 2023 HP-nya bisa disikat di Atecno Store Link-nya udah gue taruh di kolom deskripsi Atecno Store Terakhir ada Galaxy A23 5G yang punya chipset snap naga 695 5G guys. Memori yang Samsung kasih emang satu varian doang yaitu 6x128GB. Tapi menariknya Samsung juga ngasih fitur RAM Plus 6GB. Jadi kalau ditotalin RAM nya bisa sampai 12GB ya. Untuk spesifikasi pendukung lainnya juga udah lumayan bagus ya guys. Lumayan gaming deh pokoknya. Sebut aja kayak dukungan layar super mulut 120Hz. Hingga baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 25W. Hadirnya fitur OIS juga jadi daya tarik lebih buat yang suka bikin konten video ya guys. Jadi hape ini cocok tuh buat kalian yang suka gaming tapi suka bikin konten atau suka foto-foto dan bikin video juga. Langsung kepoin toko gue ya Technostore aja guys. Kalau pengen beli Galaxy A23 5G sekarang juga. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi tuh. Well dari kelima hape gaming 3 jutaan yang kalian tonton sampe abis tadi. Hape mana nih yang bikin tabungan kalian pengen berontak? Gak bosen-bosen juga gue ingetin kalian ya guys. Kalian bisa beli hape baru secara online di toko gue ya Technostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Dijamin 100% hapenya baru bergaransi resmi. Dan bisa konsultasi sama adminnya juga ya. Karena adminnya gue sendiri. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax